Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di Encyklopedi Budaya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini Dan kali ini saya masih membahas tentang Perang Salib Tapi yang ada disini Yang akan saya bahas kali ini adalah Hal-hal yang mungkin kita tidak sangka-sangka Terjadi di Perang Salib ya guys Di sekitar ini ya Sekitar masa-masa itu Nah guys Perang Salib itu memang Bisa dikatakan sebagai perang yang cukup Ini ya cukup besar Yang membawa Dua akidah agama Yaitu ini ya Ada agama Kristen yang ada di barat Dan juga Islam di Timur Tengah Nah Tapi Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang Apa sih motif Atau latar belakang Mereka melakukan Ini ya Perang Salib Nah guys Ini hal yang Tidak kita sangka-sangka ya Yang pertama adalah Berjuang dengan kelaparan dan kanibalisme Nah menurut National Geographic Kelaparan yang telah menghancurkan Perancis Selama abad-abad sebelumnya itu Membunuh ribuan dan juga Petani ya maksudnya ya Dan muncul kanibalisme ya Atau memakan sesama manusia Nah tentara Salib yang pertama Ini merupakan Gerombolan petani Perancis dan Jerman Yang tidak disiplin Dan ketika datang ke Timur Tengah Tentara Turki sudah membinasakannya dengan mudah ya Karena mereka mungkin gak terlalu bisa untuk berperang Terus kemudian tentara Salib yang kedua ini lebih maju ya Tapi mereka tetap ya dengan Perjuangannya melawan kelaparnya Karena namanya aja mungkin terjadi keringan Atau mungkin terjadi Mungkin dingin yang cukup hebat ya Nah untuk mencapai Yerusalem Waktu itu dibutuhkan 3 tahun ya guys Untuk bertahan Nah mereka itu makan akar tanaman Dan ternyata Daging Lawan mereka Ya itu sesama manusia ya guys ya Nah yang kedua Hal yang bisa dikatakan cukup Mungkin buat kita itu Gak menyangka-nyangka ya Ada Ini ya kejadian Yaitu Diterjang Dehidrasi dan cuaca panas Nah salah satu kejadian yang Bisa dikatakan Terparah ya Dehidrasi terparah terjadi pada tahun 1187 Ketika itu ada Sultan Salahuddin Alayubi Ini mengalahkan Raja Gai Dalam pertempuran di Hatin Nah kemudian ada Musim dingin yang buruk Ini ternyata juga Terjadi ya pada saat Mungkin di Kobarkannya perang Salib ya Nah ini ada pasukan Richard Raja Richard ya The Lionheart Ini pada perang Salib Yang ketiga Ini ternyata menghadapi Hujan lebat Es banjir Di Ascalon Di Barat Daya Yerusalem Nah juga Gak itu aja ya Di daratnya Tapi juga di Pelayarannya Juga ternyata Terganggu guys ya Dengan adanya Badai Dan akhirnya Membuat mereka Ya ter Ini Terdampar ya Terus kemudian guys Ada lagi ini ya Gempa bumi ya Pada tahun 1138 Di Aleppo Tidak hanya itu Ada 13 Atau 14 Gempa Selama 200 Keberadaan Negara-negara Frank ya Bentukan dari Eropa Di Timur Tengah Atau di sekitar Yerusalem Atau di daerah Pokoknya Timur Tengah Gitu lah Nah gempa yang kok Juga menguncang Antioquia Pada tahun 1115 Itu juga Kejadian yang Merupakan Bisa dikatakan Cukup mengejutkan ya Jadi gak cuma perang aja Mereka juga Menghadap Harus menghadapi Kejadian-kejadian Yang Ternyata Gak mereka Sangat-sangat Terus kemudian Kejadian berikutnya Guys Ya Ada juga Ada Penyakit ya Di sentri Yang menyerang Para tentara Karena waktu itu kan Banyak orang yang ada disitu Dan juga Sungai yang ada Itu akhirnya Tercemar ya guys ya Dengan kotoran manusia Terus kemudian Perang salib Ternyata juga Ini ya Mengancam Tidak hanya Orang agama lain Tapi juga Mengancam Agama Kristen Non-Katolik ya Karena Seperti orang-orang Protestan Nah dikatakan Bahwa Orang-orang Protestan itu Dikatakan Lebih bahaya Daripada orang Islam Karena mereka Menggerogoti Agama Kristen Dari dalam Katanya gitu Guys Ya terus kemudian Adanya Penyakit Scurvy ya Scurvy Kekurangan vitamin C ya Nah ini Karena Waktu itu Yang namanya aja Pasukan guys ya Mereka itu Supaya Kuat badannya Dan Ditekankan Sama pemimpinnya Untuk Mengkonsumsi Daging Karena Daging ini Dianggap sebagai Sebuah kekuatan Untuk tenaga Extra Katanya Segitu Tapi ya Udah lah Akhirnya Timbul Gusi Gusi Bengkak Ya Gusi berdarah Mungkin ya Pokoknya Hal-hal yang Ada kaitannya Sama kekurangan Vitamin C Itu Akhirnya muncul Pada saat itu Guys Terus kemudian Untuk Masalah Ini ya Kesehatan Nah Tentara Waktu itu Dan juga Dokter Yang sakit ini Rata-rata Akan berujung Kematian Ya iyalah Karena Karena Dengan Ada Cuma Penyakit Yang sedikit Saja ya Atau mungkin Luka yang sedikit Saja Di tangan Misalnya Itu Penyelesaiannya Harus Diamputasi Atau dipotong Dengan Apa Apa itu Gak gila Ya guys Ya Ya jelas Akhirnya Timbulah Kematian Ya guys Dan ini Para dokter Juga Dilarang Untuk Membuat Ranguan Karena Ada Sesuatu Yang Ini Jadi Kalau ada Penyakit Yang Seperti itu Yang Sepertinya Itu Kurang Ini ya Mungkin Dikatakan Penyakit Yang Pular Ratu Gimana Gitu ya Itu harus Diamputasi Dan Kalau Udah Mat Yaudah Kayak Gitu Terus Orang Yang Berani Untuk Bikin Ramuannya Itu Pasti Akan Mendapatkan Hukuman Dan Juga Guys Sistem Hukum Yang Kejam Juga Berlaku Pada Masa Itu Ketika Terjadi Perang Salib Nah Perang Salib Sendiri Seperti Yang Sudah Saya Katakan Ini Terjadi Pada Tahun 1995 Sampai 1270 Menurut Kacamata Sejarawan Barat Dan Ini Bisa Dikatakan Mungkin Bertolak Belakang Dengan Yang Ada Di Timur Yang Mengatakan Bahwa Itu Sebenarnya Bukan Perang Suci Karena Orang Orang Yang Ada Di Kristen Juga Tetap Ada Yang Ada Di Sana Di Yerusalem Juga Masih Diperbolehkan Untuk Beribadah Dan Orang Orang Eropa Mereka Punya Motif Tersendiri Supaya Mereka Itu Bisa Mencapai Yerusalem Dan Mungkin Dengan Penjaraan Itu Mungkin Mereka Akhirnya Bisa Mendapatkan Kekayaan Atau Apalah Yang Bisa Dibawa Ke Eropa Kayak Gitu Oke Guys Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Juga Share Bye Bye Bye